Intro Gelendang Persib Bandung, Mark Anthony Clark memiliki harapan besar untuk timnya di sisa musim Liga 1 2023 Dia ingin Persib Bandung bisa mengangkat trofi juara di akhir musim ini Persib Bandung saat ini masih berada di jalur perebutan juara Liga 1 2023 Tim Pangeran Biru menempati posisi kedua kelasemen dengan rehan 55 poin dari 30 pertandingan Klok, yakin tren apik yang ditunjukkan Persib Bandung dan berhadap timnya bisa mempertahankan performa tersebut hingga akhir musim Klok merupakan gelendang keturunan Belanda yang bergabung dengan Persib Bandung pada tahun 2021 Dia juga menjadi pemain andalan tim Nas Indonesia Senior di bawah aslan Flati Sintayong Perannya di Persib Bandung tidak tergantikan Klok, mampu membangun lini tengah yang solid Dan juga koko bersama Deddy Kusnandar dan juga Stefano Betreb Dari 27 penampilannya bersama Persib Bandung Klok, telah mencetak 4 gol dan 8 asis Pencapaian yang mempunyai untuk seorang gelendang berusia 30 tahun itu Peluang Persib Bandung untuk meregular juara terbuka lebar Saat ini mereka berada di posisi kedua kelasmen di bawah Borne FC yang berada di puncak kelasmen Mark Klok dan rekan-rekannya memiliki tekad kuat untuk mewujudkan mimpi tersebut Mereka akan berjuang keras di sisa pertandingan untuk membawa Persib Bandung ke puncak kejayaan Dukungan penuh dari para Boboto juga menjadi faktor penting bagi Persib Bandung Semangat dan doa dari para supporter setia mereka Akan menjadi motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal di lapangan Perjalanan Persib Bandung menuju gelar juara masih berliku Namun dengan kerja keras, kekompakan, dan dukungan penuh dari semua pihak Persib Bandung yakin bisa meraih mimpi tersebut Skuat Persib Bandung sudah kembali berlatih untuk memulai persiapan jelang laga melawan Persita Tanggerang Para pemain digenjor materi latihan pada Jumat kemarin Tetapi Hodak masih memperlakukan jadwal latihan malam untuk sesi kali ini Selayaknya di bulan Ramadhan, pemain mulai berkumpul di lapangan Stadion Sidolik pada pukul 8 malam Dia memiliki alasan kenapa untuk sesi latihan kali ini Persib Bandung belum mengubah jadwalnya menjadi latihan sore ataupun pagi Menurutnya mayoritas pemain yang mudik saat lebaran baru tiba di kota Bandung pada Jumat kemarin Hal itu yang mendasari keputusan Bojanodak untuk memberikan kelonggaran bagi pemainnya Yang baru merayakan hari raya di kampung halamannya Persib sendiri sudah harus bertanding dalam partai lanjutan Liga 1 2023 Pada Senin besok di Stadion Kapten Iwendipta Ganyer Bali Tentu Hen Hen dan kawan-kawan butuh beradaptasi dengan sesi latihan sore hari di sisa masa persiapan Karena pertandingan melawan Persita ini dimainkan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Sedangkan selama satu bulan kebelakang tim selalu berkegiatan di malam hari Hal itulah yang mendasari tim harus membiasakan lagi dengan aktivitas tim pada sore hari yang lebih panas Persib Bandung akan memainkan laga tandang di pekan ke-31 Liga 1 melawan Persita Tanggerang Namun ikui pers dan kolega tidak bertolak ke Tanggerang buat laga ini Melainkan ke Bali untuk tampil di Stadion Kapten Iwendipta Pendekar Cisadani untuk sementara akan bermarkas di Pulau Dewata Artinya Persib menatap laga tandang rasa netral karena lawan tidak bermain di markasnya Dan juga dukungan supporternya juga tentu akan berkurang Hanya saja Bojan Hodak mendekankan bahwa ini tidak jadi keuntungan bagi pasukannya Karena kedua tim tetap harus melakukan perjalanan Dan tidak lantas membuat Persib Bandung jadi punya peluang yang lebih besar Untuk bisa mengamankan 3 poin Dua hari sebelumnya, Bojan Hodak meminta tim untuk fokus memaksimalkan masa persiapan pasca libur Idul Fitri Amunisi terbaik yang siap tampil pun disiapkan Persib Bandung untuk pertandingan nanti Tidak begitu menjadi keuntungan Karena kami harus melakukan perjalanan Mereka juga Ini bukan kandang kami Dan bukan kandang juga bagi mereka Tapi yang terpenting kami punya catatan bagus di Bali Dan itu tentunya bagus Memang waktu dua hari persiapan tidak membuat mereka berada dalam kondisi paling tajam Tapi menurut saya Besok mereka akan mulai kembali pada level top Jelas Bojan Hodak Selain itu menghadapi Persita Tanggerang besok sore Persib Bandung tidak datang dengan skuad komplit ke Stadion Iwendip Tagianyer Bali Karena gelandang serangnya Yakni Stefano Beltram dipastikan absen dalam laga nanti Pelati Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan pemain asal Italia itu merasakan cotera Dan harus mendapatkan perawatan lebih lanjut Meski ada beberapa pemain yang cotera Persib Bandung masih mempunyai pemain handal lainnya Di lini depan Termasuk nama penyerang David Dasilva Yang sudah memperkuat tim lagi setelah sempat mogok latihan Setelah melakukan sesi latihan kembali Tim ini sudah melupakan hasil imbang di kandang kemarin Dan siap menampilkan permainan terbaiknya Pertandingan besok akan menjadi salah satu penentu Mampukah Persib Bandung masuk dalam zona empat besar Hodak pun mewanti-wanti agar para pemainnya Tidak menganggap enteng semua tim Termasuk Persib yang sekarang duduk di posisi kelima belas Dia tidak menampik bahwa melawan tim yang berada di dasar kelas main Kerap membuat Persib Bandung kesulitan mendapatkan 3 poin Apalagi untuk tim yang harus berjuang menjauh dari zona degradasi Pastikan bermain total agar bisa bertahan di kompetisi utama Beckham juga tentu belum siap Karena dia hari ini baru melakukan latihan ringan Mungkin dia masih butuh satu pekan lagi Mungkin setelah persebaya Dan mungkin juga setelah Borneo Kita akan lihat Persita adalah tim yang ingin bertahan di Liga Jadi tim seperti ini selalu berusaha keras Mereka mengubah pelatihnya Dan akan bermain 100% Mereka akan memberikan ekstra Jadi kami harus fokus Dan tidak memberi mereka peluang Jelas Bojanhoda Seperti diketahui Stefano Betrem kemungkinan absen pada pertandingan melawan Persita Tanggerang pada Senin besok sore Walaupun sudah melewati 3 hari pemulihan selama libur Keluhan sakit yang dirasakan Stefano Betrem juga belum hilang Pada sesi latihan Jumat kemarin di Stadion Sidolik Bandung Sang pemain juga menjalani latihan terpisah bersama fisioterapi Hoda selaku pelatih juga mengabarkan Stefano Betrem belum siap untuk laga ke depan Dokter Persi Bandung Raffigani telah berdiskusi dengan Hoda Bahwa tim tidak akan mengambil resiko kepada pemain yang belum pulih 100% Sehingga selain Stefano Betrem Bekamputra juga turut akan diistirahatkan Stefano akan menjalani pemeriksaan penunjang Guna mengetahui lebih detail Terkait masalah cederanya Karena selama observasi Keluhan masih dirasakan mantan pemain Juventus tersebut Memang ada beberapa pemain yang baru sembuh Tapi belum 100% tanpa keluhan Ini seperti Stefano Bekamp Yang terakhir masih cedera Ada keluhan sedikit Dan ada program yang harus dijalankan Kita sudah berombuk dengan pelatih kepala Pelatih kepala menyerankan mereka untuk benar-benar sembuh 100% Dan tanpa keluhan Kemungkinan untuk Stefano besok kita akan melakukan pemeriksaan penunjang Baik secara mental dan fisikis dianya Bahwa cederanya mendekati kepemulihan 100% Jelas Rafi Gani Selain membeberkan hal terkait cedera Stefano Betrem Rafi Gani juga menginformasikan cedera dari Bekamputra Nugraha Bekamp terhindar dari cedera patah tulang punggung kaki setelah menjalani pemeriksaan lanjutan Semula Rafi Gani mengkhawatirkan adanya dugaan mikrofraktur Hal itu ditinjau dari gejala yang dialami Bekamputra begitu mendapatkan cedera tersebut di lapangan Pemeriksaan awal ditanggapi adanya diagnosa fraktur Cedera tersebut membuat Bekamputra melewatkan panggilan Timnas Indonesia U23 di gelaran Piala Asia U23 Pelatih Persib Bandung Bojenodak mengakui bahwa timnya kerap mengalami masalah ketika harus berhadapan dengan tim papan bawah Masalah itu berupa penurunan motivasi hingga menjelidikan langkah timnya dalam memburu kemenangan Odak menjelaskan masalah itu memang kerap muncul saat timnya jauh lebih diunggulkan ketimbang tim lawan Seperti pada laga terakhir saat ditahan imbang bangkara FT di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Akan tetapi ia akan berusaha mengatasi hal tersebut di laga kontra Persita dan menginstruksikan semua pemainnya Agar bermain secara maksimal Terkadang kata Bojan semangat tim yang berada di papan bawah selalu sulit untuk diprediksi Termasuk Persita yang kini memiliki semangat perlipat dengan hadirnya pelatih baru asal Chile Yakni Luis Edmundo Durant Satu hal yang perlu dijaga anak asuhannya ialah soal konsentrasi Dengan konsentrasi penuh ia yakin Persita Tanggerang akan frustasi karena kesulitan menembus pertahanan Persib Bandung Saat kondisi tersebut harus bisa dimanfaatkan anak asuhannya dengan mencerah gol sebanyak-banyaknya Persib Bandung tampil cukup baik sejak dilatih Bojanodak dengan materi pemember kualitas di semua lini Namun Persib Bandung masih kekurangan satu hal Yakni pelapis dari David Da Silva Hingga pekan ke-30 Persib Bandung menempati peringkat kedua dengan koleksi 55 poin Dan berpeluang besar lolos ke babak Championship Series Trend positif juga sedang dijalani anak-anak Bandung dengan meraih hasil 5 kemenangan Dan sekali hasil 5 Bahkan penyerang utama Persib Bandung David Da Silva sedang on fire Striker 34 tahun ini mencedak 7 gol dari 5 penampilan terakhirnya Torian itu membuat David Da Silva memuncaki daftar top skor sementara Liga 1 dengan koleksi 21 gol Belum lagi kompatriot David Da Silva, Ciro Alves juga tampil cukup baik musim ini Winger asal Brazil ini telah mencedak 12 gol dan 8 asis dari 28 pertandingan Duet David dan Ciro membuat Persib Bandung menjadi tim paling subur hingga pekan ke-30 dengan total 57 gol Namun suburnya lini depan Persib Bandung menjadi perhatian Sebab jika salah satu dari duet-duet itu absen Ketajaman Persib Bandung menjadi berkurang Terutama ketika David Da Silva yang tidak bisa bermain Persib Bandung seakan kehilangan daggedor Oleh karena itu mantan gelandang Persib Bandung yakni Yudi Guntara menyebut Persib Bandung sangat membutuhkan pelapis yang tidak kalah tajam dari David Da Silva Bahkan Yudi mengatakan sudah merekomendasikan perkirutan pelapis David Da Silva Sejak Persib Bandung masih dilatih oleh Luis Mia Dia mengatakan sangat diperlukannya pelapis David Da Silva Lantaran pemain depan di squad Persib Bandung saat ini Bukanlah pemain bertipikal penyerang murni Yudi menuturkan Ciro Alves dan Ezra Walian tidak efektif dijadikan sebagai pemain nomor 9 Yudi mengatakan perlunya pelapis David Da Silva adalah untuk jaga-jaga Manakala sang pemain harus absen Dia bahkan mengingat saat Persib Bandung menjuali Liga Indonesia tahun 2014 Saat itu penyerang utama Persib Bandung Zibril Kolibali mengalami cedera cukup serius Untuknya Persib Bandung yang dilatih jajang nurjaman ketika itu memiliki penyerang lainnya yakni Ferdinand Sinaga Lebih lanjut Yudi menuturkan Bojanodak harus mencari formula baru untuk mengantisipasi absennya David Da Silva Itu karena tidak mungkin bagi Persib Bandung mendatangkan pemain baru mengingat bursa transfer belum dibuka Sementara pelatih lawan khususnya di babak jempen ship series nanti Dipastikan tidak akan tinggal diam membiarkan David Da Silva bebas bergerak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!